Assalamualaikum sodulur, hari ini penyemprotan yang kita lakukan adalah penyemprotan pengujian penggunaan herbicida serendi dan nugras dosis maksimal untuk membuktikan apakah nanti tanaman padi kita akan mengalami stres ataupun tidak nah pengujian ini memang benar-benar kami ingin menunjukkan kepada sodulur tani apakah kedua herbicida yang kita gunakan itu bahkan dengan dosis maksimalnya akan memberikan efek stres pada tanaman padi dan pengujian ini tidak dibayar, tidak diarahkan dan tidak diminta oleh pihak NUFAM Indonesia hanya produknya yang kita beli sendiri, kita bayar sendiri maka oleh karenanya pada pengujian kali ini, video ini mohon perhatian dan mohon doa sedulur semuanya agar tidak terjadi apa-apa pada tanaman padi kita dan kalau bisa dibagikan sebanyak-banyaknya video ini agar sampai ke pihak NUFAM Indonesia karena kenapa ketika video ini sampai ke pihak NUFAM Indonesia dan jika nanti terjadi sesuatu pada padi kita setidaknya mereka bisa ganti rugi atau jika pengujian kita ini berhasil tanaman padi kita tidak mengalami stres nantinya, sekurang-kurangnya pihak NUFAM bisa mengapresiasi apa yang kita kerjakan ini kemudian dulur untuk pemilihan dosisnya ini juga di luar nalar, di luar daripada rekomendasi awalnya ini dosisnya benar-benar berlebihan, dimana untuk serendinya sendiri satu saset serendi ini biasanya untuk penyemprotan biasa itu dipergunakan untuk 3-4 tangki penyemprotan ini adalah dosis normal untuk setiap penyemprotan serendinya namun yang kami pergunakan hari ini lur, satu saset ini langsung kita berikan untuk satu tangki penyemprotan nah apakah nanti akan berbahaya dan itulah yang nanti coba kita temukan pemberian satu saset serendi untuk satu tangki penyemprotan tanpa ada pilih kasih, tanpa ada pisah-pisah lagi kemudian begitu juga dengan penggunaan nukerasnya lur ini untuk nukerasnya sendiri kita gunakan lebih kurang 35 ml untuk satu tangki penyemprotan atau lebih kurang 3 tutup botolnya dan ini juga adalah dosis yang sangat luar biasa sekali di mana dosis biasanya dosis umum penggunaan herbicida nukeras untuk pengendalian gulma itu hanya berkisar antara 20-25 ml untuk satu tangki penyemprotan namun dulur karena ini adalah pengujian kita tentunya dosis yang kita mainkan juga harus maksimal untuk dapat membuktikan apakah nanti tanaman padi kita benar-benar akan mengalami stres ataupun tidak nah jika dengan dosis maksimal saja nanti hasilnya tidak memberikan efek stres pada tanaman padi maka sudah pasti jika dosis normalnya aman-aman saja kemudian dulur satu catatan lagi di mana pada penyemprotan percobaan ini dosis yang kita pilih itu sudah sangat maksimal kemudian ditambah lagi ini adalah penyemprotan kedua di mana 10 hari sebelumnya juga sudah kita lakukan penyemprotan nah ini adalah penyemprotan kedua maka tentunya penggandaan daripada penggunaan herbicida telah terjadi di sini maka itu semakin menguatkan kita untuk dapat membuktikan efek yang akan diterima oleh tanaman padi karena penggunaan herbicidanya kemudian lur untuk lokasi pengujiannya ini kita coba terapkan di sini saja sampai pada batas bendera yang itu nah bendera yang di sana itu adalah batas dari pengujian herbicida serendi dan nugras dengan dosis maksimal yang kita pergunakan hari ini nah kenapa kami memilih lokasi ini pertama yang di sini kemarin itu adalah pengujian herbicida serendi dan rhodiamin namun hasilnya setelah 10 hari tidak baik-baik saja gulmanya masih banyak masih terlihat lumayan juga sedulur perhatikan kondisinya saat ini seperti ini pada saat kita melakukan penyemprotan ini ini adalah kondisi gulmanya sekarang dan yang di atas ini ini kemarin kita lakukan penyemprotan herbicida tunggal kondisi kematian gulmanya jauh lebih baik maka di sini tidak kita lakukan pengujian ulang serta sisanya yang di sana yang ada bendera hijau itu nah yang ada bendera hijau itu kemarin itu adalah penggunaan herbicida serendi dan nugras hasilnya juga sudah jauh lebih baik maka di sana pula tidak kita lakukan pengujian ulang nah cukup di sini saja dan sedulur sekali lagi mohon doanya agar apa yang kami lakukan ini bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk pengendalian gulmanya nantinya dan jikapun hasilnya tidak baik sekurang-kurangnya itu tidak memberikan efek apapun yang dapat merusak tanaman padi kami serta sekali lagi bagikan video ini sebanyak-banyaknya cari orang-orang nufam bagikan ke mereka semoga video ini sampai ke mereka jika suatu saat terjadi apa-apa karena pengujian ini terhadap tanaman padi kita sekurang-kurangnya ini mendapat perhatian mereka begitu juga jika pengujian kita ini berhasil maka setidaknya ini akan menjadi apresiasi dan contoh untuk pihak nufam agar dapat memberikan edukasi lebih lanjut kepada para petaninya dan dulur untuk hasilnya nanti kita update kurang lebih seminggu ke depan maka nantikan saja ditunggu saja pasti kami update jika memang tidak ada kendala apapun nah setelah seminggu kemudian kita perhatikan apa saja yang terjadi apakah gulmanya yang mati atau padi kita yang akan mengalami stres ini sungguh luar biasa ini pada saat melakukan penyemprotan pun kami merasa deg-degan karena disini pada dada hujan selain kami harus berjuang melawan kondisi kekeringan juga kami merasa was-was terhadap pengujian yang ini di luar dari nalar kita dan dulur apapun itu kita nikmati saja prosesnya dan jikapun nanti kami harus mengalami nilai-nilai negatif dari perlakuan ini setidaknya kami merasa puas kami merasa bangga karena kami sudah melakukan sesuatu sehingga itu bisa membantu para sedulur semua untuk menentukan sikap dalam hal pengendalian gulma pada padinya jadi apapun yang kita lakukan itu mungkin tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan terkadang ada pula sesuatu yang harus kita korbankan untuk mendapatkan nilai-nilai positif bagi sedulur kita yang lain dan itulah sebuah keterikatan sebuah hubungan emosional yang semestinya ada pada setiap diri kita masing-masing dan kami harapkan dengan apapun yang kami lakukan dengan resiko apapun yang akan kami terima ini akan semakin mempererat hubungan emosional antara kita dan semakin memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kekurangan-kekurangan kita di sisi pertanian semoga ke depan pertanian kita menjadi semakin bagus semakin membaik dan hasilnya nanti kita akan semakin lebih memuaskan baik sedulur demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini ikuti terus channel kami dan nantikan hasil daripada pengujian serendi dan nugras yang kita kerjakan hari ini baik selamat beraktifitas semoga rezekinya lancar dan selalu dimudahkan urusannya salam satu lumpur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati